Intro Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum Disitu ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya Untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya Katanya, ia layak engkau tolong Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan, janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi Maka ia pergi dan kepada seorang lagi, datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam perikup Injil hari ini diceritakan Bahwa ada seorang perwira Yang tidak berani secara langsung berhadapan dengan Yesus Dan mengutarakan keinginannya Pertama, perwira itu meminta orang lain Untuk menyampaikan kepada Yesus Apa yang dia inginkan Kedua, ia mengirim utusan lagi Untuk menemui Yesus Ketika Yesus dan rombongannya Sudah hampir tiba di rumah perwira itu Melalui sahabat-sahabatnya Dia menyampaikan bahwa Dia tidak layak menerima Yesus di rumahnya Dan memohon kepada Yesus Mengatakan sepatah kata saja Dan hambanya akan sembuh Terkesanakan iman perwira itu Terkesanakan iman perwira itu Dari jauh Dari jauh Hingga akhir kisah Perwira itu Tidak berjumpa dengan Yesus Sungguh mengagumkan Perwira itu menunjukkan kepercayaan Dan rasa rendah hati yang luar biasa Ia yakin dan percaya Bahwa Yesus adalah utusan Allah Yang mampu menyembuhkan salah seorang hambanya Ia juga yakin dan percaya Bahwa kata-kata Yesus Mempunyai daya yang luar biasa Yang hanya dengan perkataan saja Mampu memberi kesembuhan Perwira ini Yang seharusnya rasional Justru mengatasi rasionalitasnya Perwira ini Yang seharusnya taktis Menjadi perwira yang liturgis Dalam pengertian tertentu Saudara-saudari Iman seseorang mempunyai Dimensi sosial Artinya iman personal itu mempunyai Dampak sosial Bahkan bisa mengubah orang lain Iman perwira Dan orang-orang tua yang memohon Kepada Yesus itu Mempunyai daya yang efektif Untuk membawa sang hamba Pada kesembuhan Bukanlah si sakit Yang memohon kesembuhan Tetapi Yesus lah Yang memperhitungkan Iman dan permohonan Dari orang-orang Yang ada di sekitar si sakit Demikianlah kiranya Saudara-saudari Gereja hingga saat ini Tetap memelihara Pentingnya Menduakan orang sakit Dan bahkan Tetap menduakan orang yang Sudah meninggal Gereja yakin dan percaya Bila satu dua orang Berkumpul dalam nama Tuhan Maka Tuhan hadir dan berkarya Atas nama orang-orang itu Yang bersatu dalam doa itu Kesatuan hati banyak orang Dalam satu doa Membawa daya ilahi Yang mampu mengubah keadaan Tuhan pasti tidak begitu saja Tinggal diam Sementara umatnya Memanjatkan doa-doa Yang tulus murni Menduakan orang lain Terlebih Menduakan mereka yang sakit Dan menderita Adalah Sebuah Keutamaan Kristiani Yang senantiasa Patut kita Pelihara Iman kita adalah Iman yang hidup Maka Kita yang hiduplah Yang bersatu dalam doa Mendoakan orang yang perlu kita doakan Kita yang masih hidup dan sehatlah Yang mengunjungi mereka yang sakit Kita yang masih hiduplah Yang mendoakan mereka yang sudah meninggal Mari Saudara-saudari Belajar dari Sang perwira Mohon rahmat Tuhan Agar kita mempunyai Iman Seperti Perwira itu Dan mohon rahmat Tuhan Supaya hidup kita menjadi Hidup yang berguna Bagi sesama kita Orang-orang yang memberilah Yang akan menerima Sementara orang yang tidak mau memberi Juga tidak akan menerima God bless you J�가 tertahu worsh saat yang tahun Juga 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 Enterah